Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih bersama Raja Channel tentang seputar kolam teman-teman nah disini saya akan sedikit ulas tentang chamber di atas kolam mungkin banyak teman-teman yang masih bingung atau masih penasaran jika memang chamber dibuat di atas kolam apakah jika memang mesin mati nantinya akan masuk lagi ke kolam utama nah jika memang instalasinya tidak benar maka saya pastikan kotoran yang ada di chamber ini akan kembali lagi ke kolam utama teman-teman nah yang pertama saya akan ulas disini adalah untuk pemasangan pipa dari pompanya teman-teman nah ini sedikit gambaran ini adalah pipa yang menjulur ke atas ini pipa yang dari pompa teman-teman menuju ke chamber 1 nah kebetulan di chamber 1 ini yang saya fungsikan nanti untuk chamber mekanisnya teman-teman dan pastikan pipa yang dari pompa harus dipasang terlebih dahulu dicor di dasar chambernya ini teman-teman nah kemudian bikin menjulur ke atas seperti ini fungsinya agar nanti jika mesin mati kotoran yang ada disini tidak akan kembali ke kolam utama nah disini saya sengaja untuk sekat yang pertama ini paling bawah adalah sekat plastik teman-teman bekas ember atau plastik bekas apapun aja yang bisa nanti kita bolongin disini yang fungsinya nanti agar air bisa masuk ke sini teman-teman ke bawah sini dan untuk di tengahnya ini nanti saya akan pasang media filter seperti saringan jaring nelayan untuk mengurai kotoran padat yang dari kolam itu nah kemudian untuk yang disekat atasnya ini adalah teman-teman bisa pasang jet mat atau bisa pasang busa teman-teman jadi untuk nanti pengurasan atau pembilasan chamber nanti di setiap chambernya teman-teman pasang untuk pembilasan atau pembuangan nah untuk yang pipa disini ini adalah pipa penghubung antar chamber pastikan pipa disini adalah pipa besar teman-teman saya akan pasang dua pipa disini berkapasitas besar sekitar 2 inch fungsinya apa fungsinya jika memang mesin teman-teman nantinya besar otomatis air yang akan masuk kesini volumenya besar teman-teman jadi jika memang kuncinya disini kecil maka air disini akan meluber teman-teman nah kemudian yang akan masuk mensupply disini adalah chamber 2 yang nantinya akan berfungsi untuk chamber biologisnya untuk di chamber biologisnya ini teman-teman saya juga akan pasang sekat disini sekat ini bisa menggunakan busa atau jet mat itu terserah teman-teman dan kemudian ada ruang kosong disini yang nantinya kotoran dari saringan ini atau jaring nelayan ini nanti pastinya akan tembus atau sedikit bocor kesini teman-teman dan akan mengendap disini kemudian disini akan tertutup oleh busa sehingga kotoran akan mengendap dibawah dan air jerih yang akan naik ke atas nah disini teman-teman bisa pasang untuk sarang bakterinya bisa biobol atau bioring kemudian setelah pasang media filternya teman-teman bisa langsung sekat lagi disini yang nantinya air jernih yang akan naik ke pipa angsa ini teman-teman jadi melalui jalur atas yang nantinya akan turun ke chamber 3 disini adalah chamber khusus yang nantinya fungsinya untuk mensterilkan air nah disini teman-teman bisa bisa pasang karang jahe disini tapi sebelumnya sekat dulu menggunakan busa lagi nah teman-teman bisa pasang karang jahe disini kemudian teman-teman bisa pasang sinar UV disini agar nanti tertutup oleh busa ini teman-teman kemudian jika memang perlu teman-teman juga bisa sekat disini yang nantinya air ini akan lewat atas ini dan akan masuk ke waterfall akan men-supply waterfall disini nah disini akan masuk ke kolam utama lagi nah mungkin ini sedikit penjelasan ke teman-teman dan jika memang instalasinya benar maka kotoran yang ada disini di chamber satu ini maupun di chamber ini tidak akan kembali lagi ke kolam utama teman-teman nah air nantinya akan seimbang disini dan tidak akan terhisap oleh tipa yang ini gitu teman-teman nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan atau saya ulas sedikit untuk teman-teman yang sedikit bingung atau mungkin sedikit penasaran jadi ini saya khususkan untuk chamber di atas kolam nah mungkin itu aja semoga bermanfaat terima kasih atas supportnya buat teman-teman yang udah support buat teman-teman yang belum support channel ini bantu support dengan cara like share komen dan juga subscribe channel ini jangan lupa juga aktifkan logo notifikasinya biar teman-teman selalu dapat notifikasi video terbaru dari channel ini terima kasih banyak semoga memotivasi semoga menjadi referensi dan semoga bermanfaat terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih